Saya lihat memang lumacang cukup besar ketergantungannya pada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kemudian diikuti oleh investasi yang ada 21 persen, kemudian untuk ekspor dan pengeluaran konsumsi pemerintah tidak sebesar daerah lain. Ini cukup bagus, sisi lain juga challenging karena masalah pandemi COVID-19. Nah, kalau kita melihat bagaimana agenda transformasi ekonomi yang perlu dilakukan, ini yang saya lihat juga lumacang sangat tergantung pada pertanian, kurang lebih sekitar 35,29 persen, kemudian diikuti oleh industri pengolahan, kurang lebih sekitar 20,55 persen, ada konstruksi dan pedagang besar dan eceran. Kalau kita mengikuti program strategis dari pemerintah pusat yang transformasi ekonomi, saya buatkan ilustrasi, Pak Bupati, saya asumsikan kalau tahun ini PDRB tumbuh 3 persen, terus 2022-2024 tumbuh 6 persen, seperti tahun 2018-2019 itu, maka total PDRB-nya Jawa Timur lumacang kurang lebih sekitar 39 triliun. Nah, kalau melakukan transformasi, mungkin bisa dipertimbangkan, Gus Bupati, terkait dengan penyediaan akomodasi makan dan minum yang terkait sama pariwisata, termasuk jasa lainnya ini, bisa meningkat, yang awalnya hanya 1,22 menjadi 5 persen. Sedangkan yang pertanian, mungkin nanti kontribusinya tidak sebesar yang sekarang, tapi nanti kita lakukan transformasi ekonomi. Misalnya, saya membayangkan tadi sebelum Jumatan, Lumacang jadi kota agrowisata. Di sana pasti ada keterkaitan dengan perguruan tinggi, yang nanti bisa diikutkan lewat MBKM, mereka belajar kapus medika, ada startup wisata yang memberikan e-katalog jenis tanaman, produk hewani, kalori yang dihasilkan, manfaat bagi tubuh. Misalnya, Cavendish dibandingkan Kirana atau dibandingkan Pisang Agung ini bagaimana manfaatnya bagi tubuh, misalnya. Kemudian pengelola wisata, agrowisata, di sana saya lihat ada kebun teh yang cukup bagus, ada teh putih kayaknya itu, diekspor terus nggak pernah, orang Lumacang saya sendiri nggak pernah minum teh itu. Terus jati roto dengan peninggalan TG-nya yang luar biasa. Pelu ada sejarahnya, kemudian ada hotel dan restoran organik. Terus ada pondok pesantren dengan opoknya bisa tiga sambungkan, sebenarnya ada olahan produk organik, maupun penyelenggara event, misalnya geling tebu, kita buatkan acara saja di sana yang bagus. Terus petik teh, misalnya di Kertowono, atau pisang agung, atau cabut wortel atau kentang di daerah Ranupane. Mungkin kita buat rame di sana. Atau misalnya Lumacang sebagai kota ekoturism. Kalau ekoturism tadi, karena menurut PP80-2020, TNBTS ini, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ini bisa disambungkan. Karena Lumacang cukup lengkap, dari gunung sampai pantai itu ada. Orang-orang kota ini pasti sumpek dengan kotanya. Projojo ini bosan dengan Surabaya. Pengennya jalan-jalan, lihat niagara versi Lumacang, terus jalan 5 kilo hiking, 10 kilo biar sehat. Terus 2 hari nginep di Lumacang, mungkin di desa wisata, terus balik ke Surabaya. Itu akan cukup menarik. Penyelenggara, pasti ada festival-festival yang bisa mengundang Projojo, atau Pak Jumadi, atau Proh Nazli ke sana. Ada hari bumi, hari air. Pasti beliwanya datang. Atau 17 Agustus, dengan Long March. Long March 20 kilo ke Ranu Gumbolo. Itu menarik. Pasti akan banyak wisatawan yang akan hadir ke Lumacang, dan sektor pariwisata yang tadi saya sampaikan dari sisi PDRB akan lebih berbeda lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.